Dalam rangka mendorong dan meningkatkan akselerasi pangan melalui penguatan produksi padi dan jagung di wilayah selatan Sulawesi Selatan, Menteri Pertanian RI. Andi Amran Sulaiman berkunjung ke Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Kunjungan mentan ke Kabupaten berjuluk Buta Turatea ini disambut dan diterima langsung oleh PJ Bupati Jeneponto, Junaidi Bakri dan Jajaran Forkopinda, SelebesMagazine.com. Rangkaian kunjungan dimulai dengan kegiatan menanam padi yang diikuti dengan dialog membahas pupuk subsidi hingga irigasi bersama para petani di Desa Kayuloe, Kecamatan Turatea. Usai berdialog dengan petani di Desa Kayuloe, mentan dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Stadion Turatea. Untuk memberikan bimbingan langsung kepada ribuan penyuluh dan petani yang berasal dari enam kabupaten, diantaranya Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba dan Kepulauan Selaya. Pada sesi tanya-jawab dengan para petani, Amran Sulaiman memastikan Kementerian Pertanian akan segera mengatasi terkait ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani termasuk bagaimana persoalan irigasi juga tidak luput dari bahasan. Pertama adalah sosialisasi tambahan pupuk oleh atas arahan Bapak Presiden sebanyak Rp14.000.000. Jadi petani tidak usah khawatir ada tambahan pupuk misalnya sekalanya menyusul. Yang kedua adalah kita akan mempermudah pengambilan pupuk menggunakan KTP. Kemudian yang ketiga adalah solar yang selama ini sulit juga itu akan dipermudah. Kami sudah kondisi Menteri SDM, curuh dengan tanda tangan ke Bala Desa, itu kompok saja yang datang itu sudah bisa dipakai untuk mengambil solar di SPB. Kami sudah sinergi dengan kepolisian TNI agar dikawal petani-petani kita supaya bisa dipermudah mengambil pupuk dan solar. Bagaimana kondisi tanggapan Bapak terkait dengan petani yang belum terdaftar di RTKK? Itu kami minta diselesaikan dimasukkan dalam RTKK supaya dia mudah mengambil pupuk. 14 trili nanti dibantu oleh PPL. 14 trili ini diselesaikan apa di seluruh Indonesia? 14 trili itu kenaikannya 2,5 juta ton seluruh Indonesia. Jadi jangan lagi ada polimikan bahwa pupuk berkurang. Memang tahap awal itu kalau tidak salah 4,7 juta ton itu kurang. Sehingga Bapak Presiden meniskusikan agar ditambah 14 trili. Kalau stok kita nampakan, saya saat ini seperti apa? Masalah aman. Sekarang sudah mulai pertanaman di atas 1 juta hektare per bulan. Itu menandakan bahwa 3 bulan ke depan, masalah pangan kita sudah aman. Ada berapa jumlah petan yang datang pada hari ini Pak? Itu pergiraan kurang lebih 10 ribu. Datang dari 6 kelompok kabupaten. Nah kami turun langsung supaya kami bisa mendengarkan aspirasi petani seluruh Indonesia. Pak, masalah impor beras Pak? Impor beras 5 tahun terakhir ini paling terbanyak Pak? Ini karena ada musibah Elino. Tapi doakan, mudah-mudahan ke depan kita menekan impor dan bahkan paling lambat 3 tahun kita sosial berat kembali kemudian mudah-mudahan bisa kita melakukan ekspor 5 tahun ke depan. Insya Allah, untuk tidak ada masalah, silakan petani membawa KTP ke kios penyedia, kata Amran Sulaiman. Pada kesempatan ini, didamping IPJ Bupati Jeneponto Junaidi Bakri, Menteri Amran Sulaiman juga menyerahkan bantuan berupa bibit, Al-Sintan dan lainnya dengan kisaran total puluhan miliar. Usai berdialog dengan para penyuluh dan petani, Amran Sulaiman dan rombongan langsung menuju Rujab Bupati untuk santap siang dan selanjutnya menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan bertolak ke Jakarta. Demikian Muhammad Ali dari Tim Selebes Magazine melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.